Ibu Sri, Ibu Ibu Sri, kata mama sampai sore disuruh rumah Katanya ada pakaian harus segera dicuci Iya, makasih ya udah dikasih tau Mel, sampai sore main yuk Yuk Ah Mel, mana ada waktu untuk main Dia kan harus membantu ibunya mencuci pakaian Aku udah bilang berkali-kali sama ibu jangan kesekolahan aku, aku tuh malu Ibu tuh memang selalu bawa bencana Aku nyesel banget lahir dari rahim ibu Sri, cuci baju ini ya, Mbak Sri Setelah itu, Sri kayang rapih ya Maaf, bu Saya, saya mau izin keluar sebentar Saya mau ke sekolah anak saya, mau menyaksikan kelulusan dan membagian rapot Seenaknya aja kamu izin Kerjakan dulu, pekerjaannya sampai selesai Saya mohon, Bu, untuk sekali ini saja Dan murid terbaik tahun ini, hadir dari kelas kita Dia adalah Amelia Selain menjadi murid terbaik, Amel juga mendapatkan beasiswa penuh Untuk melayukannya ke salah satu universitas terkemuka di Jakarta Amel? Iya, Bu Ibu, kamu mana? Iya, Bu, saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Amel Ibu, aku udah bilang berkali-kali sama ibu Jangan kesekolahan aku, aku tuh malu Iya, maafin ibu ya Ibu itu tadinya hanya ingin hadir di hari bahagia kamu, nak Iya, harusnya jadi hari bahagia Tapi karena ibu, ngacauin semuanya Mel Kamu mau kemana? Besok lusa, aku mau pergi ke Jakarta Aku tuh udah muak banget hidup di kampung kumuh kayak gini Ya Allah, apa kamu bisa tinggal sendirian di Jakarta, Amel? Ibu, aku tuh lebih baik hidup sendiri di Jakarta daripada hidup susah di sini Aku bakal perbaikin hidup aku sama beasiswa yang udah aku pijar mati-matian Aku gak mau kali hidup susah kayak ibu Ya Allah, apa gak bisa ditunda berangkatnya Mel? Ibu lagi gak punya uang Ya ibu cari dong Aku tuh butuh uang banyak Ibu, kerja apa ke? Tadi pagi kamu tidak bisa digaji Karena udah ngemisak baju anak saya Sekarang malah mau minjem uang Emangnya kamu pikir kamu itu siapa? Saya janji ibu akan bekerja lebih kiat lagi Tapi besok anak saya harus berangkat Gak bisa Daripada kamu ngemis-ngemis Habisin waktu Lebih baik kamu ke belakang Lanjutkan pekerjaan kamu yang belum selesai Terima kasih telah menonton 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 Ibu Terima kasih telah menonton Ibu kamu? Oh, bukan, bukan, bukan. Itu cuma orang yang disuruh ibu saya jagain saya selama ibu saya pergi, gitu, Bu. Terus dia juga suka berlebihan sih, nganggep saya kayak anaknya sendiri. Besok kan acara penting. Coba kamu hubungi ibu kamu. Barangkali besok ibu kamu bisa datang. Ini undangannya. Ibu masuk dulu, ya. Amel, ibu kamu nggak jadi datang. Ibu saya masih di luar negeri. Aneh ya, kamu daftar sekolah sendiri dan selama tiga tahun ibu kamu nggak pernah datang. Dan kamu dapat beasiswa ke Jakarta, ibu kamu pun nggak datang. Ya, biasa lah, Bu. Ibu saya kan orang penting. Ibu salut sama ibu kamu. Walaupun ayah kamu sudah meninggal, dia tetap berjuang. Menjadikan kamu anak yang pintar dan mandiri. Ah, yaudah. Kalau gitu saya duluan ya, Bu. Ah, iya. Hati-hati, ya. Iya, Bu. Amel! Amel! Ibu, apakah benar ibunya Amel sedang keluar negeri? Saya ibu kandungnya, Bu. Memang sejak SMP, Amel sepertinya malu punya ibu seperti saya yang hanya seorang pembantu, Bu. Jadi memang dia selalu berusaha mencari-cari alasan kalau sudah ditanyakan soal ibunya. Bahkan untuk mengambil rapat pun, dia menyuruh saya tinggal di rumah saja. Dan dia lebih senang menyuruh petangga untuk mengambil rapatnya, Bu. Dan saya, saya menurut saja, karena saya nggak mau bikin dia kecewa. Saya kagum sama ibu. Walaupun ibu cuma seorang pembantu, tapi ibu membesarkan Amel menjadi anaknya pintar dan cerdas. Alhamdulillah. Ini alamat Amel. Mudah-mudahan ibu bisa mencari Amel dengan alamat ini. Terima kasih, ya, Bu. Adel! Jalan yuk! Bete ini di kampus mulu. Jangan sekarang, dong. Gue udah sering banget cabut kelasnya paruri. Ih, nggak apa-apa. Sekaliannya aja, paruri baik orangnya. Ayo. Iya, tak. Tapi gue nggak mungkin lah. Ih, nggak apa-apa. Ayo, Bete tahu di kampus mulu. Kamu sekalian aja, ayo. Ya. Aduh, ini. Iya, nanti kita pergi aja lagi. Bentar, bentar, entar. Oke. Eh, gue angkat telefon bentar ya. Oh, oke. Halo, Riz. Iya, kenapa? Hah? Hari ini presentasi? Ya, Riz, gue nggak dapet ini lah, dong. Dipanggil deh, kan? Ya, mampus deh, gue. Aduh, gimana dong? Ayo, ayo, ayo. Terima kasih, Riz. Kenapa, Mel? Eh, nggak apa-apa. Eh, udah, kita bimbingan sekarang. Baik aja. Ayo, cepet. Amel. Kamu di mana, nak? Ibu kangen sama-sama kamu. Anakku yang terkasih, bagaimana kabar, Muna? Nah, apa kamu baik-baik saja? Ibu sangat rindu sama kamu. Padahal baru lima bulan ibu tidak melihatmu berada di rumah. Tapi rasanya sudah seperti lima tahun tidak berjumpa. Nah, kapan kamu pulang, nak? Nanti ibu buatkan lagi masakan kesukaan kamu. Ibu akan selalu menunggu kamu, nak. Dari ibu yang sangat merindukan. Amel, kamu pernah ketahuan mabok di gelap malam. Pernah bertengkar dengan kakak angkatan kamu. Dan tidak pernah menyelesaikan paper untuk beberapa mata pelajaran. Kalau kamu seperti ini, iasiswa kamu akan dicabut. Dan kamu akan drop out dari kampus ini. Pak, pak, pak. Tolong, pak. Saya mohon jangan cabut beasiswa saya. Amel, semuanya belum terlanjur. Asal kamu masih bisa memperbaiki nilai kamu, beasiswa itu tetap ada. Iya, pak. Saya janji saya bakalan ningkatin nilai-nilai saya dan juga perilaku saya. Kamu ini mahasiswi penerima beasiswa. Semua orang tahu kalau kamu ini berkualitas. Tapi kalau kelakuan kamu seperti ini, kampus ini akan malu. Karena telah menubatkan kamu menjadi mahasiswi yang berprestasi. Iya, iya, pak. Saya janji saya akan menyelesaikan kuliah saya dengan baik sampai selesai. Iya, memang seharusnya seperti itu. Dan ingat, Amel, kamu harus menjaga sikap kamu. Baik, pak. Dengan iku Sri? Iya. Oh, ini ada kriman buatku. Makasih, ya, pak. Iya, sama-sama. Makasih, ya, pak. Ibu, gak usah ngirimin aku surat lagi. Aku gak mau baca. Bakalan lebih berguna kalau ibu ngirimin uang daripada surat-surat yang bakalan jadi sampah. Dan satu lagi, ya, ibu. Ibu jangan pernah datang ke Jakarta. Kalau sampai ibu datang ke sini, Jangan pernah harap Amel bakal pulang rumah. Amel? Iya, ibu. Ini ada surat untuk Amel. Dari siapa? Ibu sendiri juga gak tahu. Mungkin dari ibu kamu. Oh, yaudah. Makasih, ya, bu. Iya, ibu balik dulu, ya. Ya. Nah, ini baru, nih. Hah. Gak rasa juga, ya. Udah tiga tahun gak balik rumah. Masih banyak juga baju-baju yang ketinggalan. Amel. Ibu, 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 ibu udah deh, jangan lebih baik. Aku tuh kesini, cuma bentar doang kok. Mau ngambil barang-barang aku yang ketinggalan aja, udah gitu aja. Mel. Mel. Amel. Kuliah kamu gimana, nak? Lancar, kan? Kamu di Jakarta baik-baik aja, kan? Aduh, ibu tuh berisik banget, sih. Aku tuh capek, baru nyampe. Aku mau mandi, terus mau tidur. Ibu gak usah masuk-masuk kamar aku lagi, ya. Oh, yaudah. Ibu buatkan makanan kesukaan kamu, ya. Bu, bu. Mel. Ana. Mel, kamu mau kemana? Ya, aku mau balik ke Jakarta lah, bu. Aku kan tadi bilang, aku kesini, cuma mau ngambil barang-barang aku yang ketinggalan aja. Masya Allah, kamu kan baru datang tadi pagi. Ibu masih kangen. Apa gak sebaiknya kamu nginep dulu semalam di sini? Aduh, gak bisa, bu. Aku tuh masih banyak tugas yang belum dikerjain. Kalau misalnya aku gak kerjain, besok aku bisa dicabut. Dicabut. Mel. Kenapa, Mel? Aduh. Ibu gak setelahnya terus, deh. Yaudah. Kalau emang kamu gak mau ditanya-tanya, ibu gak nanya lagi. Tapi, makan dulu, ya. Ibu sudah siapkan masakan kesukaan kamu di dalam. Amel gak langsung makan. Mel. Amel. Amel. Amel, jalan yuk. Aku tuh bete banget hari ini tuh banyak banget tugas di kampus. Enggak deh, gue mau fokus belajar dulu. Kalau enggak nanti gue bisa kehilangan beasiswa gue lagi. Hilangan beasiswa? Iya, kemarin tuh gue udah ditegur sama dekan. Gara-gara nilai gue tuh makin lari, makin nurun. Iya, kalau enggak, beasiswa gue kan bisa dicabut. Udah. Oh gitu, Pak? Iya, iya. Maaf, maaf, Pak. Ini yang apa-apa? Cantik, ya? Ini yang apa-apa. Amel. Amel. Iya, Bu. Selamat masuk. Selamat ya, Amel. Kamu lulus. Bilang kamu sangat kemuatan. Makasih ya, Bu. Akhirnya saya bisa lulus juga. Dan dari sekarang, kamu juga sudah bisa mengurus proses wisuda yang akan dilaksanakan bulan depan. Untuk surat keterangan wisudanya, kamu bisa ambil di sekretariat. Iya, sekali lagi. Makasih banyak, Ibu. Saya duluan dulu. Selamat, eh. Iya, makasih. Kamu bingung, ya? Saya ganti, alumni di kampus ini. Dosen penggubing kamu, Pak Sigit itu satu almamater dengan saya. Oh, jadi Bapak dosen juga ya di sini? Bukan, bukan. Saya suka main ke sini. Dan sering ketemu sama Pak Sigit di sini. Yang panggil Bapak dong. Saya belum tua. Dan saya juga bukan Roses. Oh, iya. Iya, maaf-maaf, Mas. Saya nggak tahu. Oh, iya. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau mengajak kamu bekerja di perusahaan saya. Pak Sigit bilang sama saya, kalau kamu itu, mahasiswa yang cerdas. Apa yang mau? Gaji pertamanya itu, 6 juta. Tapi kalau kinerja kamu bagus, otomatis gaji kamu akan bertambah. Saya mau, Mas. Mau, mau, mau banget. Leo? Ini ada kiriman nih buat kamu. Dari siapa, Bu? Ibu nggak tahu bunga ini dari siapa. Kamu baca aja ya. Selamat bersendirian, cantik. Amel, ini ada kiriman lagi. Gua lagi. Bukan, ini surat. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Ya. Ibu sakit. Pelang-pelang, nak. Bawakan sebuah bunga buat ibu. Kamu tahu kan, kalau ibu suka bunga, ibu. 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 Lel, ibu kangen sama kamu Yaudah ibu buat ke minuman ya Bu, aku balik kesini cuma mau ambil kardigan ini Kenapa robek? Lihat nih bu, robek Siapa yang suruh ibu cuci baju aku sih? Maaf, ibu cuma niat ini bersihin Tapi gak sengaja kenapa aku waktu dicemur Bu, kardigan itu mahal banget Ibu aja belum tentu sanggup beli Aku harus ngisihin uang besu aku supaya dapet kardigan itu Aduh, ibu tuh memang selalu bawa bencana Aku nyesel banget lahir dari rahim ibu Amah! Ma! Ma! Ya Allah, ibu gak nyangka ya Ibu membesarkan anak seperti ini menjadi anak yang kurang ajar Padahal ibu tuh banting tulang berusaha untuk hidupnya kamu nak Apa bangsaan kamu sekarang? Dengan kata-kata seperti tadi itu Bu, aku tuh kesini bukannya mau ribut ya Tapi ibu selalu cari masalah sama aku Aku capek Mel Ibu bisa Terima kasih. Eh, malah liat selesini. Ini fokus kok. Ini mana? Kamu betah kerja di sini? Iya, betah. Betah. Ya udah, kalau betah. Aku jalan duluan ya. Di luar ada meeting. Iya, mas. Nanti jadikan. Jadi dong. Nanti kita langsung ketemu di cafe aja ya. Bye. Bye. Amel. Kamu pacaran sama Pak Gani? Aduh, Nila. Kamu tuh kepo banget sih. Lagian ini kan ngesan pribadi aku. Bukannya kayak gitu, Mel. Kenapa ya? Kok perasaan aku gak enak banget? Lagian kan Pak Gani itu bos kamu. Dan kamu juga belum kenal dia banget. Masuk kamu dia pampir. Aduh, Nila. Udah deh, kamu tuh ada-ada aja. Udah, sekarang aku mau pulang dulu. Mau siap-siap kencan. Laluan ya. Bye. 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 Mas, aku mau nanya deh. Kita kan udah 6 bulan nih pacaran. Mas, kapan sih lamar aku? Aku tuh udah males banget tau. Tinggal di kos-kosan sendirian. Aku tuh hanya kita tinggal berbuah di rumah yang mewah. Iya, iya. Kamu sabar ya. Nanti kita pasti tinggal baru di rumah yang mewah. Ih, sabar terus. Pai kapan sih? Ya kan kamu tau. Sekarang aku lagi banyak urusan. Dan harus pulang pergi luar kota. Jadi waktunya belum tepat. Yaudah, tapi Mas janji ya. Kalau misalnya bisnis yang barunya udah selesai, pasang selamar aku. Iya, aku janji. Amel. Sudah 6 bulan kamu gak ada kabar. Surat ibu juga gak kamu balas. Apa kamu sudah pindah, nak? Ia Allah. Mel. Dia emang gak usah pergi deh. Hah? Gak usah pergi? Lu tuh kenapa sih? Dari kemarin bilang gue gak usah pergi. Emang kenapa lu naksir sama Pak Gani? Bukan gue naksir sama Pak Gani. Tapi feeling gue selama ini tuh bener. Bener apa? Gue bebas lidikin Pak Gani lewat sekitar aja. Dan ternyata... Ternyata Pak Gani udah punya istri. Serius lah. Iya, gue serius, Mel. Dan lo harus tahu istrinya itu salah satu pemegang paham di perusahaan. Jadi lo bakal tahu kan gimana resikonya kalau Allah masih berhubungan sama Pak Gani. Mie? Tapi jangan gue. Loh? Tapi malam-malam gini mau kemana? Rapi banget lagi. Tapi mau ketemu klien. Yang tepuk hari batang meeting. Sebenarnya sih, tapi males, Mie. Tapi mau gak mau. Tapi harus dikembang mereka malam ini. Gitu ya? Lama dong. Enggak, Mie. Begitu selesai, Pak Gani langsung keluar. Yaudah deh. Kamu hati-hati, Epi. Aku jalan, ya. Bi! Ya, Bu. Payus ada? Ada, Bu. Bilang sama Payus, siapin mobil. Saya mau pergi. Baik, Bu. Mel. Aku cantik banget malam ini. Kamu kenapa, Mel? Mas Lila bilang Kamu udah punya istri ya Itu bohong Aku belum punya istri Kan kamu coba istri aku Hei, saya murahan Berani-beraninya ya Kamu ngerebut selamanya orang Dasar pegawai gak tau diuntung kamu Hei, diam kamu Jangan harap besok kamu masih kerja di tempat aku Kamu yang diam, kamu yang tenang Dan besok Kamu juga gak usah pimpin perusahaan aku Pak Rani gak bisa mencet saya gitu aja dong Saya tuh gak cinta kalau Bapak Dengan tulus Mel Aku memang cinta sama kamu Tapi aku harus mencintai Kalau aku nikah sama kamu Aku bakal kehilangan perusahaan ini Jadi menurut Bapak Harta itu lebih penting daripada saya Mel Anggap aja Hubungan kita yang 6 bulan kemarin itu Cuma main-main Oke Selamat datang Saya udah cinta sama Bapak dengan tulus Balasan Bapak kayak gini Mel Mel Gue dipecat Seorang yang lebih milih hartanya dibanding gue Selamat datang Terus janji ya Kalau misalnya legis-legis yang gak Selesai Terus langsung lamar aku Lagi Anggap aja Hubungan kita yang 6 bulan kemarin itu Cuma main-main Oke Maaf Saya tidak bisa menerima Anda untuk bekerja di sini Terima kasih telah menerima Leong Lo masih punya ibu? Gue gak tau Terakhir sih gue sempet ketemu Masih di desa Itu lo ngapain? Ambil kotak gue Kenapa? Diri aja Kayaknya ibu lo tuh sayang banget sama lo So tau lo Ibu gue tuh yang ada cuma nyusahin gue doang Masa sih? Oh orang Ini keliatannya ibu lo tuh kerhatian banget sama lo Ini liat loh Ini harbing surat sebanyak ini dan pertanyaannya adalah Kenapa lo gak pernah baca? Nah lo Tidak ada gue bacain ya Baca aja Assalamualaikum Anakku terkasih Yang paling ibu sayangi Saat ini kamu pasti sudah menyelesaikan kuliahmu Ibu yakin Pasti nilai-nilainmu membagakan Ibu tidak pernah meragukan itu Sebenarnya Ibu ingin sekali melihatmu memakai toga dan pakaian misuda Pasti kamu sama cantik sekali Tapi sayang Ibu tidak bisa melihatmu Namun ibu akan selalu berdoa yang terbaik buat kamu, Nah Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang sukses seperti kita cintamu dulu Tuhan pasti mengabukkan doa-amu, Nah Karena dalam hati ibu selalu mengamininya Anakku yang cantik Ibu sangat merindukanmu pula Sudah lama ibu tidak pernah berjumpa denganmu Ibu hanya takut Ibu tidak bisa melihatmu lagi Emangnya Lo terakhir perubahan sama ibu lo kapan? Lo juga enggak tahu, Nil Itu dah lama banget setahun atau dua tahun yang lalu atau lebih Astagfirullahaladzim, Mel Bikin ini cobaannya, Mel Selama ini lo enggak pernah dapat pekerjaan Lo selalu dipecat Ya ampun, Mel Lo harus temuin ibu lo Lo harus sayangin dia Pokoknya lo harus minta rido ibu lo Biar-baru sukses Mas, yang ini aja ya? Oh iya Ini aja, Neng? Selalu diiket dijadiin satu Ntar ya, Neng Terus dulu ya Emang bunga ini untuk siapa, Neng? Buat ibu saya Ya ampun, Neng Perhatian sekali ya sama orang tua Ibu, Neng, pasti bangga Punya anak seperti Neng Semoga Buat ibu 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 Ini Amel pulang, Bu Ibu Ibu Anakku terkasih Maafkan ibu Atas kejadian tempoh hari itu Ibu Ibu sungguh tidak bermaksud untuk merosok baju kesayangan Ibu hanya bermaksud mencuci pakaianmu Agar rapi kembali Tapi ibu tidak sengaja merosaknya Ibu sungguh minta maaf, Neng Ibu Ibu janji Ibu akan mengganti baju kembali Mungkin tidak akan sama persis Tapi ibu akan berusaha mencari uang agar bisa membeli baju kesayanganmu yang sama seperti itu Ibu janji, Neng Kamu segera pulang ya Ibu sangat merenungkan kami Ibu 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 kemana sih Ibu Gu Gu Ami Eh tete Tete, liat gak ibu di mana dari tadi Amil cari-cari Di rumah ga ada di mana-mana ga ada Eh, kamu diim aja Kasih tau aku dong Emang Amel belum tepat kabar Kabar apa, Teh? Amel sudah meninggal Seminggu yang lalu Kenapa gak ada yang kali tau aku, Teh? Sudah, tapi Tetangga sini Gak ada yang tau nomer telepon Sama alamat Amel yang di Jakarta Amel sabar ya Amelnya makam ibu, Teh Ibu Jangan tinggalin Amel Apa gak bisa ditunda berangkatnya, Mel? Ibu lagi gak punya uang Ya ibu cari dong Aku tuh butuh uang banyak Ibu, kerja apa, Keh? Makan dulu ya Ibu sudah siapkan masakan kesukaan kamu di dalam Amel gak langsung makan Ibu tuh memang selalu bawa bencana Aku nyesel banget Lahir dari Rahim Ibu, 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 Ibu Amel belum senteng minta maaf sama ibu Kenapa ibu udah pergi ninggalin Amel Ibu, 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 Ibu Maafin Amel ya Selalu ini Amel ngejahat sama ibu Ibu, 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 Ibu Saya b timgal STEVE Tarik Terima ya Terima kasih.